Bersedia! Mulai! Ya! Wah! Ayam-ayamnya terbang! Dengan jarak sekitar 200 meter dari pinggir pantai, ayam siap dilepaskan. Sebenarnya nih, ayam-ayam itu tidak terbang beneran, teman. Ayam itu terpaksa terbang, agar dia tidak jatuh ke laut seperti yang satu itu tuh. Aduh, kasihan banget sih kamu. Jadi kedinginan deh. Tradisi ini dinamakan ayam sap-sap, teman. Sap-sap dalam bahasa Madura artinya terbang. Buh, buh, rameca! Di Jawa Timur, apalagi situ Bondo, hampir semua penduduknya sangat hobi memelihara ayam sap-sap. Makanya tradisi ini tetap bertahan hingga saat ini. Kira-kira kalau latihannya di daratan, dia bisa terbang jauh juga nggak ya? Nah, untuk membuktikannya sudah ada empat agen ayam sap-sap. Keempat agen yang ini sudah siap dengan ayam-ayamnya. Kita coba lempar ya. Satu, dua, tiga. Duh, kok nggak terbang sih? Coba lagi deh. Tiga, dua, satu. Lempar! Lagi-lagi terbangnya tidak jauh, teman. Hmm, kenapa nggak terbang kayak di laut tadi ya? Hal ini terjadi karena si ayam mengapakan sayapnya untuk menghindari air. Maka ayam akan mengeluarkan kemampuannya untuk terbang sejauh mungkin agar sampai ke daratan. Berbeda saat ia berada di daratan. Dia hanya terbang dengan jarak yang pendek karena ia sudah tahu akan mendarat tanpa tersentuh air. Terima kasih telah menonton!